Kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Dimana saya mau membahas Kesalah pemahaman orang-orang terkini Memahami konsep-konsep Jawa Ternyata banyak orang memiliki perbedaan dalam penafsiran konsep-konsep Jawa Dimana di video ini saya ingin menafsirkan konsep-konsep Jawa Menurut versi Ratu Adil Tim Karena apa banyak sekali orang-orang di luar sana salah Menerjemahkan konsep-konsep Jawa Dimana kali ini saya ingin Menerjemahkan empat tatanan konsep Jawa Jadi ada banyak konsep Jawa Tapi kali ini saya memberi penerjemahan Penjelasan versi Ratu Adil Tim Empat konsep Jawa Yang pertama itu adalah Mungkin orang-orang Jawa sudah tidak asing dengan kata Menyatunya seorang hamba dengan tuanya Tapi banyak sekali orang-orang Jawa Yang salah menerjemahkan konsep Jawa yang satu ini Dimana kata Gusti Di dalam konsep Jawa Manunggalingkaulo Gusti Gusti adalah suatu konsep Jawa yang menyatakan Sesuatu yang kadarnya lebih tinggi Daripada dirimu sendiri Contoh-contoh Bila mana kamu seorang karyawan Maka kamu punya bos Dan bos kamu itu kadar tingkatannya lebih tinggi Karena dia yang memberi upah kamu Jadi bos kamu itu adalah Gusti kamu Seumpamanya kamu seorang abdi dalam Kerajaan atau keraton Kamu menjadi abdi dalam Kamu punya seorang Senopati Seorang pate Atau seorang raja Ratu Ya mereka Gustimu Karena kamu hanya abdi dalam biasa Prajurit biasa Mereka atasan Mereka Gustimu Juga bisa diartikan Kamu beribadah Kamu sembayang Kamu tujukan kepada Tuhan Tuhan yang memberi upah Atas segala Caramu menyenangkan dia Dia yang akan memberi hadiah Memberi upah kepada kamu Ya Tuhan Itu Gusti kamu juga Jadi Konsep Manunggalingkaulo Gusti Kata Gusti Di dalam konsep ini Dinyatakan Ditujukan Kepada sesuatu yang kadarnya Lebih tinggi Daripada dirimu sendiri Terkecuali Kalau kamu menjadi bos Kamu punya banyak karyawan Banyak anak buah Ya kamu Gusti Karena kamu yang memberi upah mereka Mereka butuh upah dari kamu Kamu yang memimpin Kamu yang memberi Perintah Kalau kamu jadi bos Ya maka kamu Gusti Gitu Jadi Konsep Manunggalingkaulo Gusti Di dalam konsep Jawa Itu adalah menyatunya seseorang Orang Dengan jiwanya Karena apa Jiwa Itu yang Memberi upah dirimu juga Jiwa adalah Gustimu Tuhanmu Jadi Jadi maksudnya Manunggalingkaulo Gusti Itu menyatunya seseorang Dengan sukma-sukmanya Dengan jiwanya Maka dari itu Lalu dikenal dengan nama Sedulur Empat Lima Pancar Kakangkawah Adi Ariyari Kamu manusia Sedulur Empat Pancar Kakangkawah Dan Adi Ariyarimu Mereka semua Adalah Gustimu Tapi Bagi mereka Bagi sedulur Empat Lima Pancar Kakangkawah Dan Adi Ariyarimu Kamu Raganya Manusianya Kamu adalah Gustinya Bagi mereka Mereka Membutuhkan kamu Dan kamu Membutuhkan mereka Jadi Maksudnya Manunggalingkaulo Gusti Dimana seseorang Bisa bertemu Sedulur Empat Lima Pancar Kakangkawah Adi Ariyarimu Lalu Konsep yang kedua Yaitu Narimo Engpandung Wow Banyak loh Orang Jawa Yang sudah Populer Dengan kata Narimo Engpandung Menerima Apa adanya Menerima Pemberian dari Gusti Itu apa adanya Ya kita Memang Saat ini Kita itu hidup Berjuang Kita mendapatkan upah Ya kita terima Apa adanya Itu adalah Konsep Jawa Dimana kita Sebenarnya Tidak boleh Mengeluh Tidak boleh Protes Terhadap Proses Karena sebenarnya Narimo Engpandung Itu kita itu Di dunia itu Diproses Segala pemberian Kita terima Apa adanya Kita gak boleh Protes Seumpamanya Kamu kerja Kamu gajinya UMR Kamu gak boleh Protes Ya itu memang Jatah kamu Gaji kamu Kamu gak boleh Protes Karena disitu Kamu diproses Jadi sebenarnya Narimo Engpandung Ini Menuju Atau tertuju Pada Tindakan Yang tidak Boleh Protes Terhadap Proses Lalu Yang ketiga Yang ketiga Sedulur Empat Lima Pancar Kakak Kawah Adia Ari Banyak Juga Orang Yang sudah Mengenal Konsep Ini Tapi Salah Paham Dengan Konsep Ini Ternyata Kakak Kawah Adia Ari Dan Sedulur Empat Lima Pancar Mereka Semua Itu Ada Di Dalam Diri Kita Jadi Kita Enggak Perlu Kalau orang Jawa Itu Bilang Ngelakoni Di gunung Ngelakoni Di gua Ngelakoni Di hutan Itu Enggak Perlu Sebenarnya Kita Tinggal Ngelakoni Itu Lelaku Mendekatkan Diri Dengan Tuhan Itu Tinggal Di rumah Saja Bisa Di Mejid Bisa Di Gereja Bisa Di Vihara Bisa Di Pura Bisa Jadi Kita Tuh Enggak Usah Kemana Mana Karena Mereka Semua Ada Di Dalam Diri Kita Sempet Saya Ketemu Orang Dia Itu Pernah Memberikan Suatu Nasihat Kepada Saya Kamu Itu Kalau Cari Ilmu Enggak Usah Kemana Mana Keponorogo Aku Bingung Keponorogo Masa Jauh Jauh Keponorogo Ternyata Lalu Saya Minta Penjelasan Kepada Dia Dia Menjelaskan Maksudnya Ponorogo Yaitu Ono Ngelorogo Jadi Kalau Kamu Mencari Segala Ilmu Segala Pemahaman Dan Mencari Pribadimu Semuanya Ada Di Dalam Ragamu Jadi Nggak Perlu Melakoni Yang Aneh Aneh Harus Gini Nggak Perlu Lalu Lalu Konsep Yang Keempat Memayu Hayuning Bawono Memayu Hayuning Bawono Memayu Itu artinya Memperindah Mempercantik Memayu Hayuning Bawono Jadi Kecantikan Dunia Memayu Memperindah Mempercantik Memayu Hayuning Hayuning Itu kecantikan Cantiknya Indahnya Bawono Itu dunia Jadi Mempercantik Keindahan Dunia Maksudnya Apa Kita Lihat Selama Hidup Kita Kita Bagaikan Metamorfosis Kita Bagaikan Metamorfosis Kupu-kupu Saat Dia Sudah Menjadi Kupu-kupu Dia Memperindah Keindahan Dunia Enak Dilihat Dia Membantu Penyerbukan Antara Putik Dan Benang Sari Pembuahan Kan Kita Disuruh Kita Menjadi Kupu-kupu Yang Bermanfaat Memperindah Kita Bisa Memberkati Kanan Kiri Kita Kita Bisa Memberkati Orang-orang Yang Kita Kehendaki Kita Menjadi Lubungan Baik Kita Menjadi Pribadi Yang Berkualitas Secara Rohani Secara Manusiawi Jadi Orang-orang Melihat Kita Wah Dia Orangnya Baik Dia Orangnya Ramah Dia Orangnya Berkualitas Gitu Jadi Kita Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Kalau Kamu Orang Jawa Hanya Mau Hidup Miskin Terus Kapan 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 Bisa Kapan Kamu Bisa Menjadi Berkat Berkat Yang Berkenan Di Hadapan Gusti Di Hadapan Tuhan Itu Adalah Berkat Yang Berkesinambungan Terus Menerus Terima Kasih Karena Sudah Mau Tonton Video Ini Sampai